Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menyesalkan rendahnya pendapatan negara bukan pajak dari sektor hasil tangkap ikan. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga dihadiri kabar eskrim Komjen Paul Suwardi Alius Senin 3 November. Menurut Menteri, negara tidak layak hanya mendapatkan PNBP 90 juta rupiah setahun dari setiap izin kapal di atas 30 gros ton yang dikeluarkan. Ia menilai dalam setahun jumlah tangkapan satu kapal ukuran di atas 30 gros ton cukup besar. Ia juga menyoroti banyaknya kapal berbendera negara asing yang beroperasi di laut Indonesia namun pajak yang masuk sangat kecil. Ini berbanding terbalik dengan nelayan Indonesia yang dikenai banyak pungutan. Sementara nelayan kecil yang kapalnya 5 ton, 1 ton harus bikin izin ini, izin belayar, izin segala mereka di darat tidak bisa lari. Karena apalagi semua ada luka. Dari Jakarta, Eka Pradana, Poskota TV melaporkan.